Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel youtube aku Apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya Semoga selalu diberi perlindungan dimanapun kalian berada, rimara bahaya atau dari covid-19 Pastinya semua tau ya, kalau Jepang merupakan negara yang sudah maju guys Apalagi mengenai teknologinya, nah di Jepang juga sangat maju mengenai kerja berisina dan kerja keras Bahkan ada istilah untuk seorang yang meninggal akibat terlalu bekerja keras Aku lupa istilahnya apa, buat kalian yang tau komen di bawah ya Nah selain itu Jepang juga terkenal akan tradisi dan kebudayaannya masih sangat kental disana guys Nah seperti halnya, jimat atau benda keberuntungan yang masih digemari oleh masyarakat Jepang disana Seperti Maneki Neko, Omamuri, terus ada Koinuburi, ada Daruma, dan masih banyak lagi guys Nah di video kali ini, aku mau sedikit percari kita mengenai salah satu jimat atau benda keberuntungan bagi masyarakat Jepang Yaitu Maneki Neko, buat kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir And let's go! Oh iya, siapa sih yang disini gak tau Maneki Neko itu apa? Itu gak guys, figur kucing atau patuh kucing yang biasanya dipajang di toko-toko, restoran, atau hotel Nah yang kayak tangannya itu tangan atau kaki sih ya Yang kayak mau lamba-lambai gitu seolah-olah kayak ajak kita Ayo sini masuk, ayo sini masuk Nah itu namanya Maneki Neko guys Gimana sih pengucapannya? Maneki Neko, Maneki Neko Itulah, buat kalian tau pengucapan yang bener Komen di bawah ya Oh iya, sekilas kalian udah tau kan Maneki Neko itu seperti apa Nah sekarang kita masuk ke sejarah singkatnya ya guys Sebenernya banyak versi cerita mengenai sejarah Maneki Neko ini guys Tapi cerita di sekitar kuil Gotokaji Yang dipercaya paling memungkinkan mengenai asal-usul dari Maneki Neko ini guys Nah, pada saat itu kuil Gotokaji sedang mengalami krisis moneter gitu lah Kayak mau bangkrut gitu mungkin ya Nah, suatu ketika ada seorang samurai Pada beberapa cerita yang mengatakan seorang raja Tapi disini aku nyebutin samurai aja ya biar enak Nah, seorang samurai yang sedang dalam perjalanan pulang Sehabis berburu-buru Nah, kalau zaman dulu kan belum ada kendaraan canggih yang cepat gitu ya guys Jadi, prioritas jalan kaki Nah, pasti kecapekan tuh Akhirnya seorang samurai tersebut memutuskan untuk beristirahat Di bawah kuil di sekitar kuil Gotokaji ini guys Nah, karena kalian tau lah Kalau duduk di bawah pohon itu Semilir, sejuk, bikin ngantuk gitu ya Walaupun cuacanya panas Nah, lama-kelamaan Samurai tersebut tidur guys disitu Di bawah pohon situ Namun, belum lama samurai tersebut tertidur Tiba-tiba hujan turun disertai dengan petir yang kuat Nah, karena kaget ya Dan samar-samar yang masih setengah sadar itulah Samurai tersebut melihat ada seekor kucing Yang melambaikan tangan Tokaki sih kalau kucing Ke arahnya dari dalam kuil Akhirnya, samurai tersebut Mengapir lah kucing tersebut masuk ke dalam kuil Sesaat setelah itu Tiba-tiba petir menyambar ke pohon Yang tadinya itu untuk samurai itu bersidahat Oh, yang ngomong-ngomong Samurai tersebut bernama Nol Takali Dari provinsi Hikoni Karena merasa sudah diselamatkan oleh kucing Yang berasal dari kuil Akhirnya, samurai tersebut menyumbangkan sejumlah uang yang besar Ya, besar Untuk kuil tersebut guys Sehingga kuil kotukaji bisa direnovasi Dan kuil kotukaji menjadi pelindung bagi keluar kali Nah, kalian sadar gak sih Kalau warna manekiniko ini Ternyata bukan hanya satu warna aja guys Tapi beragam Ya, bener banget Ada enam warna manekiniko Yang masing-masing warnanya itu memiliki filosofi Atau makna yang berbeda-beda juga Ada yang warna putih Emas Merah Hijau Hitam Bahkan belang-belang Atau kaliko Kaliko atau calico Tulisnya gitu guys Yaitu perpaduan dari tiga warna Nah, untuk warna emas sendiri itu Berarti kekayaan atau kemakmuran Untuk warna putih Berarti kesucian guys Atau kegembiraan Untuk warna merah Melambangkan Percintaan Hubungan percintaan yang bahagia Untuk warna hitam Berarti melambangkan Perlindungan dari aura negatif Dan untuk warna belang-belang Atau gebuan dari tiga warna itu Melambangkan Kebuntungan Nah, sekarang kita masuk ke Filosofi dari gerakan Kaki kucing yang melambang-lambai Bukan hanya warnanya saja Memiliki filosofi Tetapi Gerakan kaki dari figur manekiniko ini Ternyata juga memiliki filosofi guys Nah, jika Kaki yang bergerak itu sebelah kanan Eh, sebelah kanan Berarti itu Si pemilik figur manekiniko Menginginkan Atau ingin menarik Seseorang Untuk datang ke tokonya Atau restoran Atau hotel Jika yang melambai itu Kaki sebelah kiri Artinya Si pemilik toko Menginginkan Keberuntungan guys Nah, jika kedua tangan Eh, kok tangan sih Jika kedua kaki yang terangkat Itu merupakan perpaduan Dari Menarik pelanggan Atau menarik orang Serta Mengharapkan keberuntungan Ada juga yang mengatakan Untuk Penangkal aura negatif Gitu lah guys Tapi yang sering di gunakan itu Yang gerak sebelah kanan Dan sebelah kiri Kalau yang dua-duanya itu jarang Karena kayak Melambangkan Menyerah gitu loh guys Tolong jangan tangkap aku Iya kan Nah, buat kalian yang paham nih Mengenai benda yang dibawa oleh Figur Maneki Neko ini Berbeda-beda kan Mestinya ada yang bawa Koin Koin emas Ada yang bawa ikan Ada yang bawa batu kristal Ada yang bawa Palu Dan masih banyak lagi guys Nah, barang bawaan itu Juga memiliki Makna khusus guys Nah, jika sebuah Figur Maneki Neko itu Membawa sebuah koin Berarti Menandakan Keberuntungan Jika membawa ikan Menandakan Kemakmuran guys Keadaan yang makmur Jika membawa sebuah palu Berarti itu Menandakan Kayaan Dan jika membawa Batu kristal Berarti Menandakan Kebijaksanaan Patung Maneki Neko Biasanya terbuat dari Kerami Kaca Kayu Bahkan plastik Di zaman sekarang guys Nah, saking populernya Figur Maneki Neko ini Sampai dibuatkan museum Di pedesaan terpencil Di daerah Okeyama Museum tersebut Biasanya disebut dengan Maneki Neko Museum of Art Nah, bangunan lama Dari museum Maneki Neko ini Dilambangkan dengan Rumah Kucing Keberuntungan Di museum tersebut Terdapat Lebih dari 700 koleksi Patung Maneki Neko Dari berbagai bentuk Dan ukuran Di sana juga Terdapat patung Maneki Neko Yang terbuat dari Batu Kerami Kaca Kayu Kayak yang langka-langka gitu Mungkin ya guys Ternyata Tak hanya itu guys Saking populernya Saking spesialnya Patung Maneki Neko ini Sampai dibuatkan Hari perayaan guys Aku aja Kelas spesial Sama patung Nah Hari perayaan Maneki Neko Atau Maneki Neko Nohi Dirayakan setiap tanggal 29 September Nah tanggal Perayaan tersebut Juga memiliki Filosofi Dalam bahasa Jepang Angka 2 disebut dengan Fu Dan angka 9 disebut dengan Ku Jika digabungkan Berarti Kurufuku Yang Berarti Perayaan Keberuntungan Selain dibuatkan Museum Hari perayaan Maneki Neko Juga dibuatkan Patung kepala Yang terbesar Di dunia Yang berada Di Tokoname Guys Patung kepala Tokoname Patung kepala Maneki Neko Biasanya disebut Dalam Tokonyan Patung pelindung Kota Tokoname Memiliki panjang 3,8 meter Dan lebar 6,8 meter Tokonyan Dibuat Serupa mungkin Dengan ciri khas Mata bulat Besar Yang seolah-olah Sedang memperhatikan Seluruh penjuru kota Tokoname Terlepas dari Makna setiap Maneki Neko Atau Kegunaannya Gitu lah Bentuknya Mengemaskan Lucu Terkadang menjadi Alasan seseorang Memanjaknya Di rumah Di kantor Di kamar Atau Di jalan raya Gading bercanda Guys Menurut aku sih Pembuatan Patung Maneki Neko Ini tuh Detail banget ya guys Dari segi warna Gerakan Kakinya Barang yang dibawah Nah apakah kalian tertarik Untuk memiliki Patung Maneki Neko ini Sebagai pajangan Atau Sebagai jiman Meskipun Sepertinya Kegunaan dari Patung Maneki Neko ini Sangat menggiurkan ya guys Tetapi Tetap saja Bahwa Rejeki Jodoh Kesehatan Itu datang dari Tuhan kita Pencipta kita Guys Dari doa kita juga Dan kerja keras kita juga Nah Itu dia guys Sedikit Cerita aku kali ini Semoga bisa Menambah wawasan kalian Bisa Menemani Waktu gabut kalian Dan apabila Ada kesalahan Informasi Atau info-info Yang belum aku bahas Tadi Boleh kalian Tambahkan di kolom Komentar Kita belajar bareng Aku juga masih belajar guys Aku awam banget Langkah baiknya Kita saling belajar bareng guys Meskipun Secara virtual Secara online Tapi Kita tetap bisa Mendapatkan Ilmu pengetahuan yang baru Ilmu pengetahuan yang bermanfaat Nah Buat kalian Yang suka dengan video aku kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like ya Dan buat kalian Yang punya ide-ide Saran-saran Atau bahkan kritik Untuk aku Untuk video aku Boleh kalian Komen di kolom komentar Atau DM di Instagram aku Dan jangan lupa Untuk subscribe channel aku Serta nyalain notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggal Video-video menarik aku yang lainnya Dan Buat kalian semua nih Kalian semua Yang belum follow Instagram aku Follow disini ya Dan terima kasih Yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax